Hai wong Soekarso ini kusintan Mbah? Nggak, yang cerana, yang topo-topo itu cerana Jadi orang yang bertapa di batu payung, namanya mbah wong Soekarso Oke teman-teman, jadi kita akan menuju langsung ke TKP Oke, ke tempatnya, ke lokasinya, kita akan langsung mereview secara dekat Dimana ada sebuah batu raksasa yang disana, tempat pertapaan Yang juga menurut cerita warga bahwa di lokasi tersebut Selain keramatan masih disakralkan juga sering didatangi oleh para tamu yang dari luar daerah Yaitu orang-orang padepokan, orang-orang perguruan ya teman-teman Untuk mematangkan ilmunya di tempat ini Di sebuah situs batu yang dinamakan Watu Payung Ini sangat luar biasa yang ada di wilayah Gunung Klotok ya Lereng Gunung Klotok Kediri Nah teman-teman, kita sudah sampai ya Di tempat inilah ya, di lokasi inilah Yang oleh warga Ini adalah sebuah tempat ya Di samping sakral juga sangat angker Ini ada motor warga Apakah warga sedang melakukan ritual atau warga sedang ke ladang ya Karena sangat berdekatan sekali dengan ladang Nah, untuk mengobati rasa penasaran ini Kita akan langsung menuju ke lokasinya Yang berada di area Kalau orang sini namakan Gerunggul ya teman-teman Atau hutan kecil Sepertinya ini Warga yang sedang Pesawah ya Jadi motornya diparkir di sini Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Rahayu 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 Aura mistis sudah kita rasakan di sini teman-teman Sangat kuat sekali Ini menunjukkan bahwa tempat ini memang sangat angker ya Dibuatkan sebuah cungkup atau rumah-rumahan Untuk tamu yang bermalam di sini Bismillah Dan ini diduga adalah Batu yang sudah ada dari zaman kerajaan Majapahit Yang hingga sampai saat ini Masih diuri-uri ya teman-teman Kalau melihat dari bentuknya ini Merupakan sebuah candi batu Yang dipahat namun unfinished Dan kita akan langsung explore Review ke sini Bismillahirrahmanirrahim 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 Nah di sini Kita lihat Ada bekas perdupaan ya teman-teman Yang dinamakan Situs Watu Payung Padahal bentuknya Tidak seperti payung Mungkin punya makna Atau arti tertentu ya Payung itu Artinya mengayomi Atau melindungi gitu teman-teman Sehingga Siapapun yang datang ke sini dengan Maksud baik Maka akan Diayomi atau dilindungi Gitu ceritanya Jadi ini bekas Bahatan atau memang pembentukan alam Tapi ceritanya Bahwa batu ini Bukan buatan manusia Tapi memang sudah ada dari dulu Mungkin dari zaman megalitikum ya Ini pembentukan alam Dan di tempat inilah Ada sosok Pertapa yang Katanya Sampai muksa Di sini Dan diakini Sering Menampakkan Diri atau muncul Di hari-hari Tertentu Namun tidak semua orang yang bisa ditemui Mungkin hanya orang-orang yang Berjiwa bersih Dan berhati bersih Tidak punya pikiran neko-neko Dan ini adalah tempat duduknya Dan ada tongkat ya teman-teman Ini ada tongkat di sebelahnya Apakah ini tongkat beliau yang sedang Bertapa di sini Di area bawah sini Ini kita temukan banyak sekali ya Fragmen-fragmen Pecahan Tembikar kuno Ya di sini Dan juga ada Pecahan campur gendeng-gendeng Baru ya teman-teman Coba kita Keliling ke Lokasi samping Dari tempat ini Rasanya kurang Sempurna Jika kita hanya mereview dari satu sisi ya Kita ambil dari Sisi samping Atau sisi belakang Barangkali bisa Misalnya di depan sini Sudah curang teman-teman ya Nah Nah di sini sudah Curang Dan mohon maaf ya Untuk Suara Hotmil Quran Sangat terdengar Dari sini Karena di bawah sana Sudah perkampungan teman-teman Jadi Jadi ada suara Orang Mengaji atau Nah kalau dari sini ya Memang batu ini Seperti numpang Apakah ini Sebabnya Sehingga warga menyebutnya Ini adalah watu payu Tapi kalau kita ambil dari sisi sini Nah Ini Menyerupai Seperti kata ya Ada matanya Dan warnanya hijau Nah seperti ini Seperti kata Namun karena Warga menguatkan bahwa Situs batu ini Lebih dikenal dengan nama Batu payung Atau watu payung Yang tunggu nya Banyak sekali lah cerita-cerita Tentang Keberadaan dari situs batu ini Ya paling tidak kita sudah bisa Datang ke sini ya Untuk mereview dan Menunjukkan ke Pemirsa semua Bahwa Pulau Jawa itu Masih banyak tempat-tempat misteri Tempat-tempat mistis Yang tentunya Sakral dan Masih banyak lagi Yang belum Kita Temukan Mohon doa dan dukungannya Mungkin-mungkinan Kami selalu beri kekuatan Untuk bisa terus menguri-muri Dan mencari Tentang jejak peradaban leluhur Yang ada di Tanah Jawa Mbah Mareng Asmosin Mbah Mbah Marekowat Mbah Marekowat Mbah Warga Bundi Warga Mbah Warga Mbulawen Mbulawen Kecampat temannyaan Mbah Teman temannyaan Mbah Mbah Di tempat ini kan ada Sebuah batu keramat ya Yang oleh warga Dianggap punden Ini ku Kisah mistisya Mbah cerita nih mbak iya enak blok lingkungan gini simpetan panatiknya pada gadah sama badanung jadi warga lokal sekitar sini ketika akan punya gawe punya hajat pasti siaroh ngetumbang siaroh nge-syukuran nge-syukuran namini pun dan apa nih mbah wadupayung wongso karson wadupayung nge-syen wadupayung mongso wongso karson wongso karsoni kusinten mbah nge-syen corang nge-syen sing mati bapak alas yes batang sing di sifsi sing nge-syen 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 tog potong riku orang jadi hati yang orang yang bertapa di Batu payung namanya Mbah wongso karson dikenal warga sini tuh sosoknya seperti apa mbak baik nopo jahat ya baik nopo jahat pada ulangannya gurunya pasang panasiknya kami cek Niko Tengah tuniku nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge jadi masyarakat meyakini betika ada siswa sekolah yang punya hajat pengen low lulus ujian moton G yenge-nge-nge situations dengan muka tempat yang Kristen game diong distractions men diseasegut jalan modern kok kutu yang Nieten muter Chet kamu berarti kurang lebih sesuai dengan keyakinan mereka masing-masing ake-kereka masing-masing ya jadi terkenal dengan tempat pertapaannya Mbah Wong Soekarso panjangan selain dari cerita tersebut mengerti apalagi tentang hal mistis misalnya yang tembriku ditinggali sosok nopo makhluk-makhluk gaib nopo ceritanya ini ngomongnya kula buatan kelena pengen anung itu ingetan ikon ya mungkin tapi nasi biasa berkirakatin parang Riko tangga sangkong mendatang Riki kasih suruh mantah tiang tepet yang onoroko tiang ngawi itu mah jadi juga didatangi tamu orang lelaku orang pergurun ngomongnya ngomongnya tiangnya pun tak bulu nggak ada mok gerang tua mungkin sepulnya dari ponorogo ponorogo ngenteng kadang ini dari lain darah kediri wangnya enggak enggak masing-masing biasa energi nggak ke diri nggak kata-kata kong-kong meskip nyedeki gula terpoten keti untuk menguri-nguri tempat ini memang benar nyata Bang ya bahwa itu merupakan tempat pertapaan dan masih bisa kral banget ini sambung ngotong ceritanya enggak motor sembanduan bahwa mbaye muki-muki sehat selalu gimana2 ya